Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, what's up? Welcome back to our channel Pendidikan Informal 2017 A YouTube Channel Hari ini perkenalkan nama saya Elsa Megaku Sumademi 1701-0034-038 dari kelas Pendidikan Informal 2017 A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Hari ini saya akan membawakan konten yang berjudul atau yang bertemakan mengenai belajar cepat bahasa Inggris untuk para pemula tentunya dengan cara-cara yang mudah, cepat, serta fun atau menyenangkan Nah, sebelum masuk pada inti materi pertama-tama saya akan menjelaskan alasan saya kenapa sih saya memilih konten belajar bahasa Inggris ini? kenapa sih? Saya tidak memilih konten yang lain saja alasannya karena menurut pendapat saya bahasa Inggris merupakan most used language in the world seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan hampir di seluruh dunia di mana bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan seperti dalam bidang sains, pendidikan, diplomasi, pariwisata, computer, dan segala aspek lainnya tidak hanya terpaku pada aspek itu saja namun bahasa Inggris juga menyeluruh digunakan hampir di segala bidang atau segala aspek banyaknya sektor yang menggunakan bahasa Inggris membuat bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling penting untuk dipelajari dimana dengan mempelajari bahasa Inggris serta menguasainya kita dapat menambah value atau nilai dalam diri bahasa Inggris dapat menambah point plus ketika kita mencari pekerjaan sehingga dengan menguasainya kita dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik di perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri nah, dalam konten ini nanti saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan umum dalam percakapan sehari-hari yang menggunakan bahasa Inggris serta di akhir video nanti saya akan menambahkan tips dan triks untuk kalian tanpa berbahasa basi lagi langsung aja masuk pada materi kalian penasaran? cek di sal hello guys welcome back with me Elsa nice to meet you di part yang pertama ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh-contoh pertanyaan lain tentang menanyakan kabar seseorang dalam bahasa Inggris atau yang biasa kita kenal dengan how are you beserta contoh jawaban lain dari I'm fine atau saya baik-baik saja mungkin kalian sudah gak asing lagi dengan pertanyaan how are you atau apa kabarmu ini mungkin kalian sering mendengarnya di pelajaran dalam kelas maupun buku teks yang pernah kalian baca sebelumnya nah disini saya akan memberikan contoh-contoh lain dari how are you sehingga kalian dapat mempraktekannya langsung pada kehidupan sehari-hari contoh yang pertama contoh yang pertama how are you? apa kabarmu? pertanyaan how are you ini dapat kita jawab dengan I'm fine I'm fine artinya saya baik saya baik atau kalian juga dapat menjawab pertanyaan ini dengan jawaban lain yang maknanya sama dengan I'm fine ini atau saya baik yaitu adalah pretty good pretty good pretty good ini berarti atau bermakna sama dengan I'm fine yaitu adalah saya baik-baik saja jadi ketika ada seseorang menanyakan kabar kalian how are you? kalian bisa menjawabnya dengan I'm fine atau pretty good yang kedua adalah jawaban not bad jawaban ini digunakan ketika kalian merasa diri kalian biasa-biasa saja atau so-so jadi ketika kabar kalian hari ini atau saat ini biasa-biasa saja kalian dapat menjawabnya dengan not bad jika seseorang menanyakan kabar kalian how are you? kalian dapat menjawabnya dengan 3 jawaban seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang pertama I'm fine saya baik yang kedua pretty good saya baik yang ketiga not bad biasa ulangi lagi I'm fine pretty good not bad teguh sekali contoh pertanyaan kedua contoh lain dari how are you yaitu adalah how's it going? how's it going? sebelum kalian bertanya how's it going pola pertanyaannya kalian dapat menambahkan high di depannya jadi hi bos how's it going? hi how's it going? jika ada seseorang bertanya seperti ini kalian dapat menjawabnya dengan pretty good pretty good jika kabar kalian hari ini buruk kalian dapat menjawabnya dengan not well not good atau not great namun hati-hati jika kalian menjawab dengan not good not well atau not great lawan bicara kita akan menanyakan kembali tentang alasan kenapa hari ini kita kurang baik nah jika lawan bicara bertanya seperti itu kita wajib menjawabnya untuk menghargai lawan bicara jenis lain dari how are you yaitu yang bisa kita gunakan dalam awal persyakatan yaitu adalah whatsapp whatsapp ini dapat digunakan ketika kita dalam kondisi casual atau santai kita bisa menggunakannya bersama teman jika ada seseorang bertanya dengan kalian whatsapp kalian dapat menjawabnya dengan not much atau nothing much itu berarti tandanya kalian free atau kalian dapat memulai percakapan atau percakap-cakap secara bebas namun di sisi lain whatsapp juga dapat berarti just saying hello atau kalimat sapaan saja jika whatsapp digunakan sebagai kalimat sapaan kalian dapat menjawabnya dengan hi or whatsapp sedikit pasukan dari saya how are you adalah pertanyaan yang lebih sopan jadi kalian dapat menggunakan how are you ini kepada orang yang lebih tua atau orang yang kalian suka sedangkan how sit go dan whatsapp ini adalah pertanyaan yang lebih casual jadi kalian dapat menggunakannya dengan teman atau di waktu yang lebih santai lanjut pada part yang kedua yaitu menanyakan pekerjaan seseorang atau yang biasa kita dengar dengan what is your job namun pada kali ini kita tidak menggunakan what is your job karena ini akan terdengar sedikit canggung atau biasanya dapat melukai atau menyinggung perasaan orang jadi jadi disini kita akan menanyakan pekerjaan seseorang atau apa yang ia kerjakan dengan pertanyaan yang lebih halus yaitu adalah what do you do atau jika cepat kita dapat peningannya dengan what do you do cara menjawabnya yaitu dengan I am plus job misalnya I am a teacher I am plus teacher saya adalah seorang guru pasti kalian bertanya-tanya apa sih bilanya what do you do dengan what are you doing what do you do menanyakan pekerjaan seseorang what do you do apa yang anda kerjakan sedangkan what are you doing adalah menanyakan tentang apa yang kalian lakukan sekarang jika what do you do menggunakan I am plus job what are you doing jawabannya adalah seperti berikut ini what are you doing apa yang kalian kerjakan saya sedang membuat video I am taking video what are you doing right now I am taking video right now jadi what are you doing ini I am plus vote ing atau voting plus keterangan waktu sekarang memang terdengar hampir sama namun kedua pertanyaan ini memiliki makna yang berbeda memasuki part yang ketiga yaitu tentang menanyakan hobi seseorang tanpa menggunakan kata hobi di dalam pertanyaan tersebut pertanyaan seperti ini digunakan agar percakapan terkesan lebih natural dan tidak awkward contoh pertanyaannya yang pertama what do you do for fun what do you do for fun atau kalian juga bisa bertanya seperti ini what do you do in your free time what do you do in your free time kalian dapat menjawabnya sesuai dengan hobi kalian jadi jawabannya I like plus to plus hobi kalian I plus five plus two plus hobi kalian contohnya seperti ini misalnya saya hobi menonton film what do you do for fun I like to watching movie atau saya di waktu luang suka membaca buku what do you do for fun atau what do you do in your free time I like to reading book or reading novel memasuki part keempat atau pertanyaan yang keempat yaitu mengenai menanyakan tempat asal kalian kalian bisa menanyakannya dengan where are you from cara menjawabnya dapat dengan I'm plus your nationality misalnya I'm Japanese atau kalian bisa menjawabnya dengan I'm from plus country misalnya I'm from Sulabaya memasuki part yang kelima yaitu cara berkenalan dengan seorang secara natural jadi jika kalian ingin berkenalan dengan seorang jangan menanyakan langsung kepada seorang itu dengan pertanyaan hai siapa namamu itu akan terdengar aneh atau mungkin tidak sopan jadi akan lebih baik seperti ini kalian memperkenalkan nama kalian terlebih dahulu baru kalian menanyakannya kepada seorang langsung saja hai I'm I'm Elsa and you jadi kalian dapat memperkenalkan siapa nama kalian dengan I am plus nama kalian plus and you hai I'm Elsa and you selanjutnya ketika kalian ingin keep in touch atau maksud saya menanyakan nomor seseorang atau kontak seseorang kalian pernah mendengarnya atau mungkin kalian pernah mempelajari ini dengan pertanyaan what is your number atau berapa nomor telefon kalian tapi kalian tahu gak sih kalau pertanyaan ini terkesan lebih frontal di ucapkan apalagi ketika kita berbicara dengan lawan jenis atau apalagi kalau kita baru pertama kali bertemu beberapa orang lebih suka ditanyakan apa sosial medianya dibandingkan ditanyakan dengan berapa nomor telefon mereka karena menurut beberapa orang nomor telefon merupakan privacy seseorang tersebut jadi lebih baik kalian menanyakannya seperti ini are you on instagram atau are you on facebook atau are you on skype mereka akan menjawabnya dengan nama-nama sosial media yang mereka punya jadi sarannya disini ketika kalian baru pertama kali bertemu dengan seseorang akan lebih baik kalian menanyakan sosial medianya seperti are you on facebook or are you on instagram or are you on skype daripada kalian langsung menanyakan what is your number langsung saja kita peratakan bersama-sama dari materi-materi tadi ikuti di rumah ya let's check this out excuse me what's your name my name is james what's yours oh i'm Elsa how are you james i'm good and how are you pretty good what do you do for your job james i'm a student and how about you i'm student too what do you do in your free times Elsa i like to watch a movie and how about you hmm okay i like to playing football where are you from Elsa i'm from east java and where are you from james oh i'm from palembang nice to meet you Elsa nice to meet you too james oke teman-teman kalian hebat sekarang kita masuk di akhir video yaitu saatnya Elsa memberikan kalian tips dan trik belajar cepat mudah serta fun yang bisa kalian lakukan selama di rumah aja penasaran apa tips dan trik nya check it out tips yang pertama kalian bisa menonton film Hollywood namun angka lebih baiknya jika kalian melihat film kalian mematikan subtitle agar kalian juga bisa mengasah bahasa inggris kalian secara tidak langsung ada juga cara lain jika kalian tidak ingin mematikan subtitlenya kalian dapat tetap menyalakan subtitlenya namun ingat nyalakan subtitle bahasa inggris jangan nyalakan subtitle bahasa indonesia ya dengan menyalakan subtitle bahasa inggris kita dapat mengasah pendengaran mengasah membaca dan mengasah pronunciation kita secara langsung dengan menyalakan subtitle bahasa inggris kita dituntut untuk membaca serta mencocokkan dengan kalimat yang diucapkan oleh native speaker yang ada di film atau aktor dan kita dituntut untuk mengerti arti dari film tersebut walaupun nantinya kita tidak mengerti keseluruhan artinya namun dengan cara melihat dengan saksama dan mengamati subtitle atau membaca subtitle nantinya kita akan mengerti alur cerita dari film tersebut jadi dengan cara seperti ini kita dapat mengasah tiga hal yaitu pronoun reading dan listening serta nantinya yang kita dapat adalah kosa kata baru dari film apa yang telah kita lihat check this out check this out please protect her what is your name soldier hua jin commander son of hua jo we're going to make men out of every single one of you close the game what is your name what is your name what is your name when they find out who you are they will show you no mercy gimana seru bukan yuk kita lanjutkan ke tips yang selanjutnya teman-teman pasti kasihkan nonton nih yang kedua yaitu kalian dapat membuat caratan atau kamus tentang kata kerja atau kata sifat yang kalian bisa hafalkan setiap hari di rumah usahakan kalian menghafalkan 100 kata kerja setiap harinya atau paling tidak 100 setiap minggunya jadi nantinya kalian akan memperkaya pocket sehingga kalian akan lebih pede berbahasa Inggris yang ketiga yaitu dengan cara mendengarkan lagu bahasa Inggris serta kalian mencermati liriknya mencari liriknya serta mencari artinya langkah selanjutnya yaitu dengan mendengarkan musik bahasa Inggris lalu mencari liriknya dan mengartikannya jadi sembari kita nge-play musik kita dapat melihat lirik serta terjemahannya lalu kita dapat mempelajari arti-arti dari lirik tersebut jadi kita dapat berdah lirik dan mendapat masa kata baru dari lirik tersebut jadi seperti ini contohnya selamat menikmati yang keempat yaitu dengan melihat serta mendengarkan video-video tutorial bahasa Inggris seperti ini di Youtube maupun di podcast menarik bukan? belajar bahasa Inggris itu seru loh teman-teman jadi kalian jangan takut nah sekian video dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu saya minta maaf harapannya semoga video ini dapat membantu kalian dan dapat bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar berbahasa Inggris ok thank you for watching I'm Elsa see you on my next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati